Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro Pagi ini kita sedang ada di lahan Gusman Bojonegoro Yang saat ini tanamannya sudah memasuki 14 HST Belum tersentuh apapun Pertama disini sedikit saya ceritakan bahwasannya Pas habis kita tanam ada hujan yang sangat deras Setelah itu tidak ada hujan Lama tidak ada hujan Benar-benar kering Alhamdulillah pertumbuhan masih bisa rata Dan ini belum masuk pupuk apapun Habis monten ini Rencana nanti sore kita akan pupuk Saya akan menggunakan NPK 1616 berimbang Dari benih 150 kg ini Pupuk pertama yang akan saya masukkan Nanti kurang lebih netonya 40-50 kg Jadi yang perlu digarisbawahi disini Bahwasannya olah-lahan yang maksimal benih yang kualitas Itu bisa menjadikan kita itu tenang Jadi sampai 14 HST baru akan mupuk Untuk kendala tadi Mas Yusuf menemukan sudah ada ulatnya Sudah ada ulatnya nanti kita juga akan memasukkan SPP Yang saya akan saya mix menggunakan Brutogru Untuk antisipasi ulat saya akan menggunakan 30 mili SPP Dan akan saya mix dengan Brutogru 50 mili Jadi nanti sekalian mupuk Abis mupuk Mas Mualimnya bisa nyepray Kalau tidak nutup ya berarti Untuk nyepraynya besok pagi Jadi untuk teman-temanku semuanya Di saat cuaca yang panasnya luar biasa Suhunya di atas 30 Di Bojengoro bisa sampai 34 Itu kurang bagus buat tanaman bawang merah Dan untuk menjaga supaya tanaman kita itu tidak gampang pucuk kuning Seperti yang dikeluhkan banyak petani Usahakan lebih fokus memasukkan nutrisi guys Jadi kalau panas yang luar biasa Itu saya rasa akan terhindar dari jamur Dan yang pasti ulat akan menyerang Gunakan obat yang sekiranya tidak terlalu panas Tapi bisa efektif Ini problem yang sering kita alami Banyak keluhan dari petani Bilangnya seperti ini Mas Gusman Sudah saya obati Pakai obat luar biasa Seperti Bloferia, Cimigre dan yang lainnya Itu tidak mempan Itu bukan karena obatnya yang tidak ampuh Tapi cuaca yang panasnya yang terlalu tinggi Jika kita nyepri menggunakan insek Dimana di saat obat kita kalah panas Dengan cuaca yang saat ini terjadi Maka obat itu melemah Jadi di satu sisi Kalau inseknya kita kasih berlebihan overdosis Nanti panasnya bisa melebih cuaca Itu obat akan efektif Tapi juga jika pemberian insek overdosis Akan membuat bucuk kuning Bagusnya kalau nyepri Itu kita menggunakan insek Terus kita mik nutrisi Gimana Mas Gusman? Boleh Tapi yang mendominasi tetap harus inseknya Tinggal tujuan kita Jika kita itu tujuannya itu nyepri insek disida Kita mik dengan nutrisi Tujuannya biar tidak terlalu panas Itu nutrisi jangan mendominasi Nanti melemahkan kinerja Dari insek disida itu sendiri Oke kembali ke tanaman saya Tanaman saya ini menggunakan benih raya Awalnya saya akan menggunakan benih labuan tiga Yang sudah 6 bulan Tapi Mas Mualimnya tidak mau Karena kalau menggunakan labuan tiga Nanti pertumbuhannya terlalu cepat Takutnya nanti antibodinya tidak kuat Gampang terserang hama maupun penyakit Jadi perbedaan antara benih Yang sudah dermansinya melebihi 4 bulan Ini untuk tajuk guys ya Itu cepat tumbuhnya Tapi cenderung daunnya tipis Tapi kalau menggunakan raya Satu minggu baru tumbuh Rata 10 hari biasanya baru pure Itu cenderung daunnya lebih tebal Dan tidak gampang terserang penyakit maupun hama Tapi beda kawasan beda Ada kawasan yang memang menyukai benih Yang tiga sampai lima hari sudah pure Itu katanya lebih bagus Dan memang kalau benih yang masa dermansinya berlebih Itu cenderung panannya lebih cepat Beda dengan benih yang kurang masa simpan Itu panenannya agak lebih mundur Seperti itu Overall untuk tanamannya Gusman Rangkumannya yang jelas Ini saya perjelas Tanaman saya saat ini umur 14 hari Belum saya pupuk dan belum saya spray apapun Dikarenakan kita masih sibuk Di pembangunan Dan dan rumahnya Gusman Bojonegoro Tetap pada slogan kita berbagi Kita akan mengurangi Ojo bosan Tuminda becek Jadi untuk teman-temanku semuanya Saya sarankan Tanam yang belum tanam Tunggu cuaca yang benar-benar bagus Mundur lebih bagus Memaksimalkan olah-lahan Daripada kita tergesa-gesa Tapi nanti endingnya kurang bagus Banyak petani yang sudah panen Saat ini sudah panen Tapi panenannya itu Tidak bisa maksimal Cenderung kurang air Umbi tidak bisa merah Terus hasil panenannya itu Juga tidak bisa maksimal Itu yang dikeluhkan petani saat ini Walaupun harganya saat ini Up Harga bawang merah Untuk bulan-bulan ini Dan bulan satu Menurut Gusman Bojonegoro Tidak ada penurunan Jadi santai saja Fokus ke tanaman bawang merah Sampean Oke Itu sedikit informasi yang kita berikan Kalau rumput di lahan Gusman Bojonegoro Juga banyak Tapi ini sudah Olah-lahannya sudah menggunakan sistemik Menggunakan kontak Dan menggunakan Pratumbuh Semoga tanaman Gusman Bojonegoro ini Bisa sesuai apa yang Gusman Bojonegoro harapkan Bisa panen maksimal Dan akan terus kita konten Supaya teman-teman semua itu tahu Perjalanan dari tanaman Gusman Bojonegoro Oke Itu sedikit informasi Yang bisa kami berikan Semoga bermanfaat Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Saya Gusman Bojonegoro Dan sang kameramen Yusuf Hujonegoro Tidak akan pernah minta maaf Akhir kalam Wabilai topik Walidaya Walidawal inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!